Kader Partai Demokrat di sejumlah daerah mulai menurunkan baliho bakal capres Anies Baswedan pasca mencuatnya kabar Anies menggandeng Muhaymin Iskandar atau Caimin sebagai bakal cawa presnya. Di Cianjur, Jawa Barat, Kader Demokrat mencopot baliho Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di sepanjang jalan raya Kiai Abdullah Binu. Hal serupa juga dilakukan Kader Partai Demokrat di Indramayu, Jawa Barat di sepanjang jalan Jati Barang, Karang Ampel. Sedikitnya 4.000 baliho, poster, dan sepanduk bergambar bakal capres Anies Baswedan diturunkan oleh Kader Demokrat di wilayah itu. Di medan penurunan baliho Anies Ahaye juga dilakukan. Hal ini dilakukan sesuai arahan dari DPP Demokrat. Isu duet Anies Baswedan Muhaymin Iskandar di Pilpres 2024 mencuat dalam beberapa waktu belakangan. Kabar ini pun ditanggapi pedas oleh Demokrat. Sebagai bagian dari koalisi penugung Anies Baswedan di Pilpres 2024, Demokrat merasa dihianati. Tidak menunggu bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan BKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada enam pasal di dalam koalisi itu. Semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Tudingan pengkhianat pun ditanggapi Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Paloh juga menyebut jika duet Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar belum final. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya? Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan itu belum tuntas sepenuhnya ya. Surya ini kan responnya Demokrat ini cukup keras ya mengatakan pengkhianat. Nah misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan. Tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apa lagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak. Tapi saya hormati itu. Disebutnya nama Mohaimin Iskandar alias Caimin menjadi menarik. Karena PKB, partai yang dipimpinnya, merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bahkan PKB merupakan partai pertama yang mendeklarasikan koalisi dengan partai Gerindra. Tapi isu duet Anies Baswedan dan Caimin ditanggapi santai oleh ketung Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengaku belum mendapat kabar PKB hengkang dari koalisi. Ya inilah nama demokrasi kita ya. Demokrasi kita musyawara. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu. Tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawara. Santi-santi saja ya. Lalu apakah Anies Baswedan memang serius menggandeng Mohaimin Iskandar sebagai cawapres di Pilpres 2024? Atau isu ini hanya sekedar cek ombak jelang pemilu? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara isu duet Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024 mencuat dalam beberapa waktu belakangan. Duet ini pun ditanggapi berbagai pihak karena faktanya Anies dan juga Caimin ini berasal dari koalisi partai yang berbeda. Lalu benarkah ada pengkhianatan atau hanya sekedar dinamika politik? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber kita di pagi hari ini. Sudah ada juru bicara Partai Demokrat, Diska Putri Pamungkas. Dan juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Ujang Komorudin, selamat pagi Mbak Diska. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Diska. Mbak Diska, Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dugaan Mbak Diska, mencengangkan semua pihak. Bahkan headline Kompas pagi ini Anies Mohaimin Iskandar mencuat. Partai Demokrat menyatakan ada pengkhianatan. Rapat internal semalam hasilnya seperti apa Mbak Diska? Sebetulnya rapat internal yang dilakukan kemarin dan beberapa waktu terakhir ini, terutama beberapa dua hari terakhir, itu adalah mendengarkan laporan dari tim delapan, yaitu adalah Bapak Sekjen Tengkur Ritki Harsya, yang kemudian menerima, mendengar dari Pak Sudirman Said, bahwa akan ada kesepakatan yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan bersama Partai Nasdem untuk mengusung koalisi baru, karena koalisinya adalah Partai Nasdem dan PKB begitu, untuk mengusung Capres Anies Baswedan dan Capres Mohaimin Iskandar. Yang kami sayangkan di sini adalah karena tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, yang selama ini kita menganggap bahwa koalisi perubahan ini adalah koalisi yang saling terbuka, asasnya saling kesetaraan, namun kemudian tiba-tiba ada yang melakukan kesepakatan di belakang tanpa ada pengetahuan dari kita. Padahal sebelumnya kita tahu minggu lalu ada March dari Pak Anies Baswedan bertemu dengan Surya Paloh, terus kemudian dengan Pak SBY, dengan PKS, dan menyebutkan bahwa semuanya sudah final untuk kemudian lanjut ke tingkat berikutnya. Dan finalnya ini adalah bahwa nama cawapres sudah final. Dan di saat itu kami sudah mengetahui bahwa dari tanggal 14 Juni 2023, Pak Anies sudah memberikan keputusan bahwa Pak Ahaya yang menjadi cawapres. Kemudian setelah itu, setelah itu dianggap bahwa semuanya sudah final, sudah diketahui oleh tiga majelis tinggi partai, namun kemudian tiba-tiba hari ini beberapa malam terakhir kita mendapatkan informasi tersebut dan tidak pernah ada komunikasi dari Pak Anies Baswedan langsung kepada kami, terutama kepada Mas Ahaya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, tentang kesepakatan baru yang sama-sama kita tidak pernah tahu ini apa sebelumnya. Jadi ini yang menjadi kecewaan karena ternyata selama ini apa yang dilakukan itu berbeda sekali dengan yang terjadi. Apa yang dikatakan oleh Pak Anies itu ternyata dan partai nasib itu kemudian sangat berbeda dengan apa yang dilakukan selanjutnya begitu. Oke, jadi partai demokrat merasa dihianati, merasa ditikung, begitu karena ujuk-ujuk kemudian ada informasi, ada nama lain yang muncul yakni Mohamim Iskandar yang notabene bukan dari koalisi perubahan. Iya, ini apa namanya kalau bukan pengkhianatan karena pertama tidak pernah ada komunikasi sebelumnya, tidak pernah ada komunikasi dan kami menemukan itu dari Pak Sudirman Said begitu, bahwa akan ada koalisi baru yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB tanpa ada komunikasi dengan PKS dan Partai Demokrat yang sudah selama ini bersama-sama sudah satu tahun membangun koalisi perubahan. Jadi menurut saya ini adalah common sense publik apa yang dilakukan selama ini. Bayangkan kalau misalnya kita sudah mau bikin pergerakan organisasi, sudah oke kita sama-sama terus kemudian ada satu orang yang pergi begitu saja dan melakukan kesepakatan dengan yang lain. Apa namanya kalau bukan pengkhianatan? Oke, apa namanya kalau bukan pengkhianatan? Lalu bagaimana sikap dari Partai Demokrat finalnya akan seperti apa? Sudah ada rapat internal beberapa hari dan malam hari ini akan ada agenda apa? Kami baru saja, seperti yang dibacakan oleh Pak Sekjen kemudian yang sudah ada rilisnya di mana-mana bahwa saat ini kita akan menyerahkan semuanya pada rapat Majelis Tinggi Partai karena sesuai dengan ADRT Partai Demokrat, sikap partai politik, langkah politik untuk membentuk koalisi dan juga untuk mengusung capres-cawapres itu semuanya harus dilakukan melalui Majelis Tinggi Partai. Jadi kita melihat dulu rapat yang akan dilakukan malam-malam ke depan begitu. Oke, jadi nanti malam akan ada rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat begitu ya? Ya, rapatnya ada pembahasan tapi tentu untuk keputusan mungkin ada proses yang harus dilakukan begitu. Jadi tentu kita tidak tahu kapan akan melakukan keputusan finalnya seperti apa tapi tentu ya ini pasti akan dalam waktu-waktu yang dekat begitu. Berarti kemungkinan besar akan mundur dari koalisi perubahan? Ya, kita lihat. Tapi kan tentu saja ini saja kita sekarang koalisi perubahan ini ternyata sekarang satu partai sudah membuat koalisi baru begitu. Jadi ya tentu saja ini kita juga mempertanyakan bagaimana koalisi perubahan tapi tentu kalau Partai Demokrat sudah sejak awal selalu bilang bahwa koalisi perubahan itu digagas oleh Partai Demokrat. Jadi ya kita lihat nanti. Oke, Kang Ujang. Kang Ujang bagaimana menanggapinya? Ini ada pengkhianatan kalau dari Partai Demokrat karena sejak awal perjanjiannya tidak seperti itu. Ujuk-ujuk kemudian ada nama Muhammad Iskandar yang kemudian mencuat sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Adis Baswedan. Kang Ujang melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari fakta ya, apa nama, tanda tangan atau kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh tiga partai, Nasdem, TKD Demokrat. Ya bisa jadi di situ ada, apa namanya, walaupun tidak ada narasi pengkhianatan bisa saja kalau komitmennya di situ, maka bisa jadi itu iya. Tetapi tadi, pasti pihak yang membuat koalisi baru mengatakan ya, apa namanya, ini politik. Ini permainan. Bisa berubah setiap saat. Tetapi kan kita punya norma-norma yang harus kita pegang. Kita punya apa namanya, standar-standar moralitas yang harus kita jaga gitu. Ya sekali lagi, kadang-kadang memang etik moral itu berbeda jauh dengan realita politik yang ada. Nah, saya melihat, saya teringat dengan pengetahuan saya sejak lama, itu all jokowish men ya, atau all president men. Nah, ketika misalkan Nasdem bergabung dengan PKB, ini sebenarnya kan yang kemarin-kemarin gitu, Nasdem ingin bergabung dengan partai oposisi, PKS dengan Demokrat, tapi akhirnya ujungnya membuat sebuah koalisi baru yang semua partai pemerintah. Prabowo, partai pemerintah, lalu PDIP juga partai pemerintah, dan Nasdem PKB juga partai pemerintah. Ujung-ujungnya ketika itu terjadi, maka all jokowish men itu hadir. Nah, persoalannya adalah tadi, dengan adanya skema seperti itu, skema baru, maka posisi Demokrat dan PKS kan menjadi sebuah dilema tersendiri, karena merasa ditinggalkan dan merasa dipecah gitu. Dan seandainya Demokrat keluar dan PKS bergabung pun dengan Nasdem, PKS hanya akan menjadi pengikut, hanya akan menjadi follower, bukan menjadi penentu. Oleh karena itu, ya saya melihat indikasi-indikasi, apa namanya, mohon maaf, ketidakkuatan Nasdem dalam konteks menjaga konsistensi untuk ada di koalisi perubahan itu memang kelihatan. Kelihatannya misalkan semenjak J. Platten ditangkap oleh terdaksaan, lalu sejak bisnis-bisnis, Surya Paloh juga banyak dialihkan kepada perusahaan yang lain gitu. Banyak persoalan-persoalan yang menimpa Nasdem. Akhirnya, ya dalam ujung dari semua drama itu, kelihatannya Nasdem tidak kuat menanggung itu. Dan suka tidak suka, senang tidak senang, harus berkompromi dengan Pak Jokowi. Nah, kompromi itu kelihatannya skemanya-skema Anies Cak Imin itu. Karena kita tahu pula, paskah keputusan ingin mengusung Anies dan Cak Imin, Surya Paloh bertemu dengan Pak Jokowi. Oke, ini kan bisa dikatakan di depan publik, kemudian kita bisa lihat bagaimana kemesraan antara Anies Baswedan dan juga AHY yang kemudian ditunjukkan. Apakah kemudian Nasdem ini melihat ada ketidakcocokan atau seperti apa sebenarnya? Saya sudah meneliti sejak agak lama ya, terkait dengan persoalan tadi Nasdem yang sering mengkritik Demokrat, lalu Demokrat juga sering mengkritik Nasdem antara Pak Andi Arief dengan Pak Ahmad Ali gitu ya, terkait persoalan Cawafres. Yang sejatinya dalam minggu-minggu itu kan sudah akan final. Bahkan Pak Anies sudah membuat surat tertulis ya, yang akan menggandeng Pak AHY sebagai bakal Cawafresnya. Tetapi di ujung drama itu terjadi apa namanya tadi ya, kejutan yang kita tidak duga. Karena harus berpasangan dengan Cak Imin. Ya kelihatannya kalau bahasa media itu kan kawin paksa lah ya. Kawin paksa, Demokrat diminta kawin paksa, tentu ya tidak akan mau. Nah, dalam konteks perjodohan kawin paksa itu, ya imbasnya pasti akan ada perpecahan, imbasnya pasti akan ada apa namanya, konflik. Dan tadi oleh kena itu keluar narasi-narasi yang katakanlah mengatakan bahwa itu bentuk pengkhianatan, bentuk persekongkolan, dan narasi negatif lainnya yang mengenai Partai Nasdem atau Pak Anies Basweda. Oke, yang kemudian jadi pertanyaan semua pihak pastinya, lalu bagaimana ini sikap dari Partai Demokrat? Apakah benar-benar akan keluar? Dan kalaupun keluar dari koalisi perubahan, akan berlabuh kemana? Kita akan perbincangkan di Sampai Indonesia Pagi. Selesai jeda. Masih menyambung dialog di pagi hari kita bersama dengan Juru Bicara Partai Demokrat, Diska Putri Pamungkas, dan juga ada pengamat politik dari Universitas Al-Azari Indonesia, Ujang Komorudin. Saya langsung ke Mbak Diska deh. Mbak Diska, ini kan kalau dari keterangan resmi yang kami dapatkan, begitu ya, dari Pak Teku Harsya, yang menyatakan bahwa informasi ini diperoleh dari Pak Sudirman Said. Bagaimana ini ceritanya? Jadi, kalau melihat dari kronologis yang sudah juga disampaikan kepada publik, bahwa kemudian ada... Jadi, kami mendengar itu dari Pak Sudirman Said. Kebetulan tim delapan, karena tim delapan berkomunikasi, begitu, dan berita itu kemudian disampaikan oleh Pak Sudirman Said. Lalu, setelah itu, tim delapan juga mengkonfirmasi itu kepada Pak Anies, dan Pak Anies mengonfirmasi bahwa akan ada dukungan dari PKB dan membuat pengusungan pasangan Capres-Cawapres antara Anies Basuddin dan Pak Muhaymin Iskandar, begitu. Jadi, kami melihatnya ini seperti kayak langsung saja, begitu, sedangkan selama ini, kalau Partai Demokrat bahkan hanya bertemu dengan PDIP, hanya bertemu dengan Girindra, membuka komunikasi, kami selalu membuka komunikasi, seperti yang kita tahu, bahwa kami selalu berkomunikasi dengan tim delapan, namun kemudian ada partai yang bahkan untuk membuat apa, membuat kesepakasan sebesar ini, tidak ada, tidak ada komunikasi sama sekali dengan Partai Demokrat yang ada di koalisi perubahan, begitu. Penjelasan dari Pak Anies pada saat ditelepon itu, seperti apa? Kami tidak tahu apa, tapi yang jelas mengkonfirmasi itu. Yang kami dapatkan adalah mengonfirmasi. Mengonfirmasi, Pak. Oke, mengonfirmasi memang betul adanya nama Mohamin Iskandar, begitu ya? Betul, betul. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan kita. Sikap Partai Demokrat dan akan berlabuh kemana? Karena kita tahu juga sebelumnya Partai Demokrat juga sempat bertemu beberapa kali bahkan dengan koalisi dari PDI Perjuangan yang juga mengusung bakal capresnya, yakni Ganjar Pranowo. Apakah nanti akan berpindah haluan begitu? Sama dengan manuver dari Cahimin. Jadi, tentu kalau kami pertama, ini adalah langkah yang harus dilakukan oleh, yang harus melalui diskusi yang besar dengan Ketua Majelis Tinggi Partai. Jadi, ini semuanya kami serahkan. Jadi, yang bisa kami lakukan adalah saat ini akan ada rapat Majelis Tinggi Partai untuk memutuskan langkah ke depan seperti apa. Tapi tentu, sama seperti sebelumnya, Partai Demokrat selalu membuka jalur komunikasi dengan semuanya. Intinya adalah tentu harus ada konsolidasi nasional. Kami selalu dengan semangat bahwa kita harus saling bersama-sama konsolidasi nasional dan semuanya akan terbuka begitu. Jadi, sama seperti sebelumnya, kita akan selalu terbuka dengan berbagai kemungkinan dan juga kalau komunikasi, Mbak dan publik juga tahu Partai Demokrat selama ini selalu terbuka komunikasi dengan banyak partai politik di luar koalisi begitu. Oke. Nah, untuk langkah yang paling awal dilakukan adalah betul men-tagdown semua Baliho yang ada bergambar Anies dan AHY? Ya, betul. Kalau itu betul, karena itu sudah ada dari DPP. Dari DPP sudah ada instruksi untuk men-tagdown itu, karena ya tentu sudah kalau ada kesepakatan baru, ya itu apa yang harus kita harapkan dari street media yang ternyata ada satu yang berhianat begitu kan. Jadi, apa yang harus diharapkan? Jadi, itu instruksi yang dilakukan oleh DPP Partai Demokrat. Oke, Kang Ujang, Kang Ujang ini kalau kita ibaratkan ini ya, kalau lagi pacaran, lagi sayang-sayangnya, kemudian ini di-ghosting, ditinggal, Kang Ujang. Kang Ujang? Halo Mbak. Oke. Ya, ini kalau lagi pacaran, ini lagi sayang-sayangnya, kemudian ini di-ghosting, ini gimana, Kang Ujang? Makanya saat ini munculkan istilah tadi, perselingkuhan, pengkhianatan, persengkuh olkolan, narasi-narasi negatif yang tertuju pada Anies dan Nasdem. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Ya, saya sudah katakan, apa namanya tadi ketika sudah, apa namanya, apa namanya, saling dekat gitu ya, antara dua kekuatan insan ciptal, lah ya, insan putra putri gitu, apa namanya, sedang ke pacaran, lalu tahu-tahu, ada persoalan, itu sakitnya tuh di sini lah, di dada. Nah, dalam konteks itu saya melihat, kita kalau bicara politik kan cuma ada dua, ada loyalitas, ada kesetiaan, dan ada pengkhianatan. Dan konteks pengkhianatan itu kan banyak terjadi, di, apa namanya, lingkup politik nasional kita. Seolah-olah memang ini menjadi sebuah, kebiasaan yang tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Nah, tentu ke depan, kita harus bangun sebuah konstruksi ya, narasi politik yang sehat. Tapi memang sulit, Mbak. Bahkan begini, kalau kita ibaratkan, tadi pacaran, lalu saya juga bisa ibaratkan bahwa itu adalah perjodohan ya. Kalau jodoh itu kan sudah akan nikah. Sama juga, ini, apa namanya, dalam konteks, apa namanya, pencaplesan ini, mencari jodoh, siapa capes dan capes, nah, maka, sesungguhnya, koalisi itu, terjadi, secara sah, dan meyakinkan gitu, kalau sudah terjadi, kesepakatan bersama, dan sudah didaktarkan di KPU. Tetapi memang, kita, kalau kita baca, nasdem PKS Demokrat, memang, ini kan, sudah tanda tangan, ketiga-tiganya, untuk bersepakat, mengusung Anis. dan di saat yang sama, katakanlah ya, kemarin, dan bahkan, kelihatannya besok, akan dideklarasikan, pasangan Anis dan Cak Imin itu. Dan saya sih, mengamatinya ya, sebagai orang yang ada di kampus, sebagai, analisis politik, atau sebagai pengamat politik, yang ingin mengatakan, bahwa sesungguhnya, ya, ini games, ini permainan, yang selama Jandir Kuning, belum lengkung, pasti akan banyak, pengkhianatan-pengkhianatan, akan banyak tadi, persekongkolan, ataupun, perselingkuhan di dunia politik. Oke. Karena sejatinya, tadi, mereka mengatakan, ya, apa namanya, belum didaftarkan, dan punya alasan, untuk berkelit, dengan berbagai macam argumentasi. Oke, sebelum Jandir Kuning melengkung, kemungkinan masih bisa terjadi. Nah, biasanya nih, kalau yang dihianati, biasanya, akan ada pembuktian, Kang Ujang. Nah, Kang Ujang sendiri melihat, pembuktian Demokrat ini, seperti apa nanti akan manuvernya? Betulkah akan merapat, ke koalisi, yang bisa dikatakan, sebelumnya sudah, ada juga pertemuan-pertemuan, dengan Mbak Puan, begitu. Ya, kalau saya sih, melihat politik, rasional saja. Apa, atau koalisi mana, yang menguntungkan, bagi Demokrat, baik dalam konteks, sesuai dengan platform, partai, maupun dalam konteks, kepentingan politik. Artinya kan, Demokrat bagaimanapun kan, ketika berkoalisi, atau bergabung, dengan koalisi tertentu, itu kan ingin menang. Nah, kira-kira kemenangan itu, ada di koalisi mana, itu menjadi penting. Oleh karena itu, rasionalitas, dan objektifitas, dalam melihat dan menghitung, atau mengkalkulasi, langkah politik, itu penting. Seandainya, misalkan keluar dari, koalisi perubahan, atau bergabung, dengan PDIP, ya tentu, harus dihitung secara matang. Apakah memang, koalisi PDIP, misalkan ganjar dengan pasangan itu, bisa memenangkan pertarungan, atau tidak. Karena kalau kalah juga, dalam politik, ya menurut saya, harus menunggu lima tahun, dalam konteks, untuk bisa memberaih kekuasaan. Jadi, rasionalitas, dan kalkulasi-kalkulasi, yang rasional itu, menjadi penting dalam konteks, ingin membangun hidup baru, setelah diselingkuhi, setelah dihianati, setelah terjadi persekongkolan, tentu demokrasi, ingin punya hidup baru, yang tentu ingin menguntungkan, bagi partainya, dan bagi kader-kadernya, di seluruh Indonesia. Nah, Mbak Diska, sesuai dengan rasional, kalkulasinya seperti apa? Akan ada hidup baru? Betulkah? Akan ada hidup baru? Koalisi baru? Kita masih belum tahu, seperti apa, tentu ini harus melalui, rapat, dan diskusi oleh Majelis Tinggi Partai, jadi, kita lihat, nanti langkahnya seperti apa, begitu. Jadi, untuk langkah ke depan, kita lihat, setelah ada, pembahasan khusus, mengenai langkah politik ke depan, oleh Majelis Tinggi Partai, begitu. Jadi, masih akan digodok, seperti dulu, seperti apa, kemudian keputusannya, di rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Nah, Kang Ujang, ini kan tadi, Kang Ujang juga melihat, ada kalkulasi, ada, rasionalitas di situ. Nah, sebenarnya, Kang Ujang sendiri melihatnya, Nasdem ini, kemudian memunculkan, atau mencuatkan, nama Muhammad Iskandar, untuk bisa dikatakan, mendampingi, dari Anies Baswedan ini, untungnya apa, begitu. Karena kan dari segi, survei juga, bisa dikatakan, ya, so-so begitu. Kalau saya ada dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan positif, yang kedua, kemungkinan negatif. Pertama, kemungkinan positif itu adalah, ingin mengambil, suara, dari Jawa Timur. Artinya, dari suara, kalangan ahdiin. Tetapi, ini kan menjadi persoalan. Karena memang PKB, jagonya di Jawa Timur. Yang menjadi persoalan, ingin menaik suara itu, tapi antara PBNU, dengan PKBnya, kan tidak sejalan, tidak searah. Tapi tadi, karyatannya Nasdem, ingin mendapatkan suara, kalangan ahdiin, di Jawa Timur, karena menjadi basis, dari PKB. Maka, Cak Imin menjadi pilihan. Setelah, misalkan, Yani Wahir tidak mau, lalu juga, Bu Kopipas tidak mau. Maka, pilihannya ya, tidak ada lain, adalah Cak Imin. Tetapi, yang kedua, ini saya analisa, bisa jadi bahwa, dipasangkannya, Anies dengan Cak Imin, ini Cak Imin menjadi kuda Troya. Jadi, apa namanya, masuk untuk juga, memecah belah, dari dalam, koalisi perubahan, kan bisa saja. Sehingga tadi, Demokrat Mara, BKS juga, sekarang karyatannya, sedang lihat situasi, Jadi, ini kan bagian dari, pemecah belah, koalisi perubahan, dengan berbagai macam, cara tidak jadi, ya sudah lah, masukkan Cak Imin saja. Sehingga terbuktikan, hari ini kita lihat, misalkan, Demokrat akan mengambil sikap, bahkan menurunkan baliho-baliho, di banyak daerah, dan masuk PKS, kelihatannya juga akan mengambil sikap. Ini bagian tadi, ada dua kemungkinan itu, kemungkinan untuk bisa mendapatkan suara, di Jawa Timur, dari PKB, tetapi, di saat yang sama, juga bisa jadi bagian, daripada strategi kuda Troya, yang dilakukan pihak tertentu, untuk mocah belah, koalisi perubahan. Ada, oke. Nah, kalau Mbak Diska sendiri menanggapinya seperti apa, apakah ini kemudian bisa dikatakan, pemicu untuk memecah belah koalisi? Ya, kalau kami tentu tidak mau berandai-andai, namun yang saat ini, faktanya, di lapangan adalah, ada kesepakatan, yang dilakukan oleh, Partai Nasdem, dan PKB, tanpa, melakukan, diskusi, dan komunikasi, dan tanpa sepengetahuan Partai Demokrat. Jadi, kami tidak mau berandai-andai, ini adalah bagian, atau manuver dari mana, tapi tentu, yang kita lihat adalah, kita lihat bahwa, ada etika tidak baik, yang dilakukan oleh, partai yang sudah bergabung, dengan koalisi perubahan. Itu saja sih, kalau menurut kami. Jadi, saya tidak mau berandai-andai, ini ada manuver dari mana, Tapi, yang harus kita lihat sekarang, adalah fakta bahwa, Partai Nasdem, dan Pak Anies, melakukan, sebuah kesepakatan, di luar dari, tanpa ada komunikasi, dengan, partai yang sudah ada, dalam koalisi perubahan itu. Jadi, yang kita harus lihat adalah, tentu tidak, kita tidak tahu, apa manuver, dan tidak mau berandai-andai, tentang itu. Namun, tentu yang faktanya adalah, yang dilakukan adalah, ternyata ada, ill will yang dilakukan oleh, Partai Nasdem, dan Pak Anies begitu, untuk tiba-tiba saja, keluar dari koalisi perubahan. begitu. Oke, Kang Ujang, terakhir, semalam, atau kemarin sore, Prabowo menyatakan, ya santai-santai saja, itu dinamika dari, politik, sah-sah saja itu, bisa dilakukan. Kang Ujang melihatnya, bagaimana Prabowo ini? Ya, kan begini, ada permainan cantik, yang dilakukan oleh, pihak tertentu, kalau saya ya. Kenapa? Kita tahu bahwa, ketika gerindahan dengan PKB, itu berkoalisi, itu, Prabowo tidak aman. karena tahu persis bahwa, Prabowo tidak akan menjadikan Cakimin sebagai cawapres. Artinya, pilihannya, Cakimin pasti lari, pasti keluar. Oleh karena itu, ya tadi, Pak Prabowo tidak pernah memunculkan, atau mempublish nama cawapresnya. Karena tahu bahwa PKB itu pasti akan keluar. Nah, di saat yang sama, pasca masuknya PAN dengan Golkar, didorong, katakan oleh kekuatan tertentu, masuk ke Prabowo. Nah, disitulah sebenarnya Prabowo agak lega. Kenapa? Karena walaupun PKB keluar, Cakimin keluar, tetapi masih aman. Dengan adanya PAN dengan Golkar, Prabowo bisa menjadi capres. Coba kalau PAN-nya tidak masuk, Golkar-nya tidak masuk, lalu gerindah hanya dengan PKB, PKB-nya keluar, Prabowo tidak bisa menjadi capres. Itu kan menjadi sebuah kerugian besar. Oleh karena itu, pernyataannya Prabowo, biasanya mengakai itu karena santai, ya karena sudah aman, ada pandangan Golkar yang dia bisa menjadi capres. Oke, tentu saja kita masih akan tunggu bagaimana keputusan, ataupun keterangan resmi dari Partai Demokrat, soal sikap dari Partai Demokrat ini, apakah tetap akan di koalisi perubahan, ataukah kemudian berlabuh ke koalisis di sebelahnya. Terima kasih, Juru Bicara Partai Demokrat, Biska Putri Pamungkas, dan juga pengamatan. Terima kasih banyak, Mbak. Keputusan Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat pagi, sehat-sehat.